Mengantisipasi merbagnya penyakit mulut dan kuku atau PMK, Petugas Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perternakan atau DPKPP Kabupaten Klaten turun langsung ke peternak sapi di Lereng Merapi, Kemalang, Klaten. Dari hasil pengecekan ada dua ekor sapi yang sakit, itu pun belum dipastikan kena PMK. Namun sebelum kasus PMK merbag, peternak sapi dan kambing di Lereng Merapi, Klaten yaitu desa Sidorejo, Kejamaatan Kemalang, 17 kambing mati tiba-tiba dan beruntun. Menurut salah seorang peternak Nyono Wahyono, kematian kambingnya adalah 12 ekor sejak awal Ramadan secara beruntun. Kelombok lainnya juga ada yang mati 5 ekor. Matinya kambing ini ditandai dengan bintik-bintik hitam di mulutnya, sementara 4 ekor sapi dalam keadaan sehat. Ibu tahu nggak kalau ada penyakit mulut dan kuku? Belum tahu. Belum tahu? Kan belum lama itu. Belum lama ya? Tapi sudah dengar? Sudah. Dari TV. Oh gitu. Tapi tetangga ada yang kambingnya mati? Oh iya ada. Ada. Tapi nggak tahu kalau itu penyakit apa, itu nggak bayi. Nggak tahu. Petugas Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan atau DPKPP Kabupaten Klaten, Trianto, mengatakan matinya kambing-kambing itu bila dilihat dari tanda-tanda fisiknya bukan PMK. Namun sebetulnya PMK ini apabila itu terindikasi, terus itu kita kalantina, kita isolasi, benar-benar ditangani, sembuh. Nah ini yang juga alhamdulillah perkembangannya bagus. Petugas mengimbau kepada masyarakat luas, terutama peternak sapi dan kambing, tidak perlu panik. Petugas akan berusaha semaksimal mungkin menangani masalah PMK ini. Naniq Hastuti, Kumpas TV, Klaten. Pilihan